ASN tolak promosi jabatan, takut jadi kambing hitam karena andis dilindungi KPK Ditulis oleh Manuel di SeaWorld.com Sudah sejelas ini DKI masih didiamkan oleh KPK Para aparatur sipil negara di DKI Jakarta tidak mau mengikuti seleksi terbuka Untuk naik jabatan mengisi posisi Eselon 2 hingga 4 Kalau saya jadi pegawai, saya mau saja ya Karena memang ASN naik jabatan yang pasti naik gaji Tapi anehnya, kenapa mereka tidak mau ya? Kemungkinan besar yang diduga oleh William Aditya Sarana Karena adanya tim gubernur untuk percepatan pembangunan alias TGUPP Yang diisi oleh orang-orangnya Anies Baswedan Tim tersebut sebetulnya sudah ada sejak mantan gubernur DKI Joko Widodo Dan diteruskan hingga mantan gubernur Basuki Cahyapurnama alias Ahok Sampai jarot Saiful Hidayat Akan tetapi TGUPP saat ini isinya orang-orangnya Anies Baswedan sebuah Untuk kepentingan siapa? Mari kita simak strukturnya TGUPP menjadi momok bagi para ASN Mereka ini bukanlah SKPD Tetapi punya power yang sangat kuat Bahkan untuk mengontrol para ASN sekalipun Kemungkinan besar para ASN yang tidak mau naik jabatan itu takut dikorbankan Menjadi kambing hitam akibat olah korupsi yang diketahui, dikerjakan, dan melibatkan Anies dan juga kawan-kawan Mereka tidak mau masuk lelang naik jabatan Kemungkinan besar karena mereka tahu bahwa KPK ada di pihak Anies Baswedan ketika dia korupsi Sudah sangat jelas dan bukti-bukti bahwa Anies menandatangani surat haram jadah pembelian tanah korupsi Namun tetap saja didiamkan oleh KPK yang masih ada novel Baswedan dan para 74 kadal gurun lainnya Yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan Orang tersebut sebenarnya sudah dinyatakan mampu Dan memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi dan naik jabatan Gajinya bisa naik lumayan gede loh Kenapa mereka tidak mau? Karena ada dugaan kedua, yakni mereka tahu cara permainan TGUPP Bersama dengan Anies Baswedan yang ada di dalamnya Jika ada masalah, mereka akan membuat sistem bahwa ada yang harusnya bertanggung jawab dalam mengeluarkan surat Dalam hal ini, mereka disamakan dan disebut umpan Umpan-umpan itu adalah para ASN Umpan-umpan yang ada membuat surat, mencetaknya, lalu menandatanganinya Lalu dari surat itu pun diproses ke pihak-pihak terkait dan juga berbagai perangkat daerah lainnya Jadi mereka ini bisa dikatakan sebagai monyet-monyet yang siap dipersalahkan Jika ada hal-hal yang cacat di dalamnya Sedangkan Anies Baswedan adalah pimpinan tertinggi di DKI Jakarta Dengan tim gubernurnya, ya bisa aja tetap ongkang-ongkang kaki Lepas tangan, cuci tangan, dan sembunyi di balik batu Udah, ternyata permainan ini sudah terbaca selama hampir 4 tahun kepemimpinan Si manusia yang terlibat dalam korupsi kasus tanah haram jadah dan didiamkan KPK ini Atau dugaan berikutnya, para ASN tahu kalau masih ada novel dan 74 kadron yang bercokol di KPK Mereka adalah orang-orang pendukung balai kota yang membela Anies Baswedan Saat mereka terlibat dalam kasus korupsi Laporan-laporan pun bisa ditutup atau bahkan di backspin Sehingga Anies dan para anggota tim gubernurnya bisa lolos dari jeratan KPK Yang 75 orang di dalamnya menguasai kasus itu Saya duga juga ada orang dalam KPK yang memang diletakkan di dalam tim gubernur Kalau mantan pimpinannya sih sudah jelas ya Ada si Bambang Memangnya yang keluar dari KPK artinya sudah tidak bisa mempengaruhi KPK Logika sederhana ini bisa menjadi dugaan kuat bahwa memang Anies Baswedan dan KPK adalah saudara satu sama lain Kalau Anies Baswedan dan novel Baswedan sih sudah jelas mereka adalah sepupu Jadi Anies ini sepertinya sudah punya kartu traf yakni saudaranya novel Baswedan Bambang yang merupakan tim gubernur dan beberapa kadal gurun lainnya yang ada di KPK Saya berharap bahwa dengan engganya para ASN ini naik jabatan ada kejelasan hukum soal kasus-kasus yang memang masih tersembunyi seperti fenomena gunung es Yang nampak hanyalah permukaan yang sedikit saja Seperti kasus korupsi tanah haram jadah Kasus anggaran formula E yang tidak jelas Dan yang terakhir adalah markup anggaran pemadam kebakaran Saya yakin masih banyak sekali kasus-kasus yang didiamkan di sana Jangan heran jika para ASN ini takut naik jabatan meskipun ditawarkan gaji yang naik Bahaya sekali kan kalau memang pada akhirnya mereka demi gaji naik sedikit Namun harga diri mereka hancur karena menjadi kambing hitam Kasian ASN yang ada di balik kota ini Apakah benar tidak ada jalur yang bisa menjerat Anies Baswedan dan kawan-kawannya di balik kota? Begitulah balik kotor Dimsem Judien usul Jokowi minta maaf soal Bipang Bagusan urus kami aja deh Detailnya selesor di DCwar.com Pernyataan Presiden Jokowi soal Bipang Ambawang Entah kenapa bisa bikin banyak orang kepanasan Kayak cacing ditaburi garam sehingga menggeliat marah Padahal ini adalah masalah yang sifatnya tidak serius Presiden mempromosikan berbagai macam makanan khas daerah Sampai akhirnya kita sadar Di negeri ini memang ada sekelompok orang Yang kerjanya hanya ingin bikin gaduh situasi Masalah tak serius dijadikan masalah super serius seolah mau kiamat Tak ada masalah Lalu diada-adakan biar heboh dan ribut Begitulah memang kenyataan miris yang terjadi di negeri ini Sekelompok orang yang hidupnya dari bikin gaduh Ada isu apapun pemerintah disalahkan Pemerintah harus minta maaf Mungkin dalam hati kecil mereka Maunya pemerintah berlutut dan bersujud sambil minta maaf Dengan tangan memegang selembar surat pernyataan maaf plus matrai Pernyataan Presiden Jokowi soal Bipang Ambawang Juga memancing komentar dari Din Chomsuddin Menurut Din, untuk menyudahi polemik Sebaiknya Jokowi minta maaf Presiden Jokowi dodo meminta maaf Dan umat Islam memberi maaf Ucapan Presiden tersebut memang dirasakan sebagai hadiah lebaran yang pahit Namun bagi umat Islam, pesan Ramadan Imsak harus dapat mengalahkan perasaan pahit itu Kata Din Dia juga berposan kepada para pembantu Presiden Untuk tidak perlu memberi jawaban apologetik Atau mencoba membela Karena tidak dapat diterima akal sehat Dan hanya akan menambah ketak percayaan rakyat Kata Din Bagus Din urus aja kami Kami sekarang ini kayak ditelan bumi Tidak ada kabar heboh lagi Atau jangan-jangan kami memang sudah mati pelan-pelan Tak usah komentari deh soal Bipang Karena Bipang ini sudah lewat digantikan hebohnya novel Baswedan Dan 74 pegawai lainnya dinonaktifkan Presiden tidak salah dalam hal ini Jadi tidak ada satu alasan pun yang mengharuskan dia meminta maaf Ini sama saja mendesak Presiden dan menggiringnya ke masalah yang lebih rumit Pola orang stres sih gitu Paksa Presiden minta maaf Dan kalau Presiden minta maaf Mereka bakal bikin kesimpulan baru bahwa Presiden bersalah Lalu ditambahin lagi bumbu dan kecap Bahwa Presiden harus mundur Atau apapun lah itu Sudah paham kan kegilaan ini? Ini adalah taktik licik Menyuruh Presiden minta maaf sama saja mau menggiring Presiden Tapi saya yakin Presiden tidak akan sebodoh itu Gak salah kok Mau dipaksa bersalah Selanjutnya Din meminta maaf agar lebih berhati-hati memberi pernyataan terutama Yang dapat menyinggung perasaan umat beragama Jangan dikit-dikit diseret ke ranah agama Karena Presiden adalah milik seluruh rakyat Indonesia Yang memiliki aneka ragam budaya dan kepercayaan Jangan dikit-dikit bilang menyinggung perasaan umat beragama Gak semua orang tersinggung Yang tersinggung biasanya orang atau kelompok yang itu lagi Itu lagi Kelompok yang biasanya sakit hati tak berkesudahan Jangan kayak kelompok sebelah yang merasa suci dan merasa memiliki kafling surga Merasa mewakili seluruh umat Merasa jadi perwakilan dari umat Lalu menjual agama seenak judatnya Padahal sekarang ketahuan bobroknya Sok suci tapi hati paling kotor Sok mulia tapi kebusukan terbongkar satu persatu Daripada komentar tidak jelas yang mempromit situasi Lebih baik dan Syamsuddin fokus aja menjual sosok dirinya ke publik Mana tahu namanya jadi kandidat kuat sebagai calon wakil presiden lagi Kayak tahun 2019 dulu Dulu dia mengaku bersedia jika diminta menjadi calon wakil presiden mendampingi presiden Jokowi dalam pil pres 2019 Saya mendengar nama saya disebut-sebut Baik oleh kelompok tertentu maupun partai politik Pada hemat saya tentu saya menyekapinya dengan penuh rasa syukur Merusiawi kalau saya tersanjung karena mendapat kehormatan dan penghormatan Kata Din Tapi sayang ambisi tidak kesampaian Entah karena tak sadar diri dan kemampuan atau terlalu bernafsu Bagus fokus aja kesana Tapi gimana ya Namanya aja gak masuk radar Elektabilitasnya pun menyedihkan Bisa bikin nangis Wajar sih orang seperti dia tidak cukup pantas Apalagi sejak masuk kami Makin lama makin tak jelas orang ini Mungkinkah sakit hati tidak bisa jadi jawab presiden pingi Jokowi Bagaimana